Intro Sukses sebagai casting director bersama rumah produksi milik suaminya Hanong Bramantio Soskia Adyameka mencoba peruntungan barunya di dunia hiburan Kali ini Zoskia menjadi produser musik bagi Tiffany Bersama lagu religi yang dinyanyikan oleh Tiffany bertajuk Nikmatmu Berkecimpung di dunia musik yang jadi pengalaman baru bagi Zoskia Membuat dirinya harus banyak bertanya tentang istilah-istilah musik Agar Zoskia lebih menciwai lagi profesi terbarunya sebagai produser musik Makasih udah datang Jadi malam ini kebulan aku lagi gak pengen adekku nyanyi rekaman Supaya rekaman lagu yang tiga ya Tiffany Tapi ini akan menjadi singlenya dia yang pertama Juru lagunya Nikmatmu Di sini Tiffany selain nyanyi dia menjadi komposternya sendiri Dan di sebelah sana ada mas Alam Komposter? Iya ranger sama komposter Betul gak bangsa gue? Betul Karena dunia musik gue baru banget jadi komposter tuh apa ranger gue nanya Ibu dari ikanah Syabila Bramantio ini mengatakan Jika dirinya memproduceri Tiffany Lantaran Zoskia melihat ada yang unik dari karakter suara yang dimiliki gadis berusia 12 tahun ini Selain itu Zoskia juga mengaku cukup prihatin Atas tidak ada lagi lagu untuk anak-anak yang makin menguatkan tekadnya menjalani profesi parunya sebagai produser bagi penyanyi Tiffany Karena pertama dia 12 tahun Dia punya kemampuan Terus dia juga punya fasilitas yang alhamdulillah dari keluarga, dari orang tua dan sekitarnya bisa fasilitasi dia gitu kan Aku pikir ya kenapa enggak dong Dia punya kemampuan Karena emang sekarang kan lagu anak-anak udah Kalau gak anak kecil banget langsung ke dewasa gitu kan Yang buat di tengah-tengah itu kan jarang banget Kalau gak cinta-cintaan ya Karena 12 tahun anak SD sampe SMP kan sebenernya cinta masih jauh lah Kalau SMA mungkin udah mulai mendekati, udah mulai masuk tahap situ gitu kan Karena ada keresahan itu ya Karena ada keresahan kasihan banget ya anak-anak sekarang itu Nah makanya disini juga karena aku emang buta akan dunia musik Maka aku ajak Mas Alam buat barengan gitu kan Kita barengan disini Kita berdua ngelayar potensitif yang gimana lah Iya